Kita ingin informasi lainnya bagi Anda yang tinggal di sekitar Gunung Kidul Yogyakarta atau sedang wisata ke sana. Nah ada keindahan bunga amarilis yang hanya mekar satu kali dalam setahun, jangan sampai terlewatkan. Hamparan luas bunga oranye di tengah hijaunya pepohonan di desa Salam, kecamatan Patuk Gunung Kidul Yogyakarta, sontak mencuri perhatian. Penghujung bulan November hingga awal Desember menjadi musim mekarnya bunga amarilis. Pemandangan yang hanya bisa dinikmati satu kali dalam setahun. Momen ini pun tidak dilewatkan warga maupun wisatawan untuk melihat langsung keindahan bunga yang menyerupai terompet ini. Baru pertama kali atau sudah sering kesini? Hampir setiap tahun ya mas, setiap kali bunga ini mekar. Sudah 15 hari dari sekarang. Kalau situasi pengunjung saat ini seperti apa? Ya meningkat. Bisa sampai berapa Pak? Ya kurang lebih kalau yang punya saya itu bisa 200 orang. Sehari? Sehari. 10 ribu rupiah saja per orang untuk berkeliling kebun dan menikmati keindahannya. Tak perlu khawatir berdesakan, karena kebun seluas 10 ribu meter persegi ini memungkinkan pengunjungnya berjalan leluasa. Bebas foto sepuasnya, tapi jangan memetik ya. Untuk yang ingin membawa pulang, pengunjung bisa membeli bibit bunga amarilis untuk ditanam di rumah. Gandung Jatnikah melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Jatnikah melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Jatnikah melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta.